Ada investasi halal yang dijamin negara saat ini dengan nilai 5,9% dibuka lagi dan sebaiknya kalau misalnya berminat jangan sampai ketinggalan. Nah, oke kita akan membahas pada topik kali ini adalah terkait dengan surat berharga dari negara untuk masyarakatnya secara retail karena hanya bisa dibeli oleh orang dengan KTP ataupun keluarga negara Indonesia. Kira-kira itu adalah investasi seperti apa, maka kita akan bahasnya secara lengkap pada video kali ini. Terima kasih telah menonton! Mungkin ada yang mengalami ketakutan dalam investasi, takut uangnya hilang, takut pokoknya hilang, modalnya hilang, maka ini poin pertama adalah investasi yang dijamin negara. Dua adalah halal, yang ketiga adalah 5,9% dan yang keempat adalah cuma dibuka terbatas dalam satu bulan yaitu dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 19 September. Namanya adalah SR 017 di mana adalah sebuah surat berharga syariah dari negara dengan seri ke-17 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang kita bisa mulai investasi mulai dari 1 juta rupiah, maksimum penempatan kita adalah 5 miliar rupiah maksimum investasi, dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI. Lalu imbalnya adalah 5,9% per tahun, imbal dibayar setiap bulan, investasi dikembalikan 3 tahun kemudian pokoknya, modalnya. Di tengah jalan dapat dipindah tangankan atau dapat diperjual belikan pada market sekunder dalam bahasa kerennya kepada sesama orang Indonesia syaratnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mau hold ataupun punya sampai dengan 3 tahun ke depan, di tengah jalan bisa dijual kembali kira-kira seperti itu. Nah, contohnya dengan uang 10 juta mendapatkan 44.253 per bulan, tentunya kalau misalnya 1 juta ya berarti tinggal dibagi 10. Investasi 50 juta menjadi 221, 2 miliar mendapatkan 8.850.600 per bulan dan ini sudah dipotong pajak. Jadi boleh dibilang, bila ditanya, oh kok kayaknya cuma 44.000, ya mungkin karena 10 juta. Tapi kalau misalnya ini dibandingkan dengan yang berlaku pada bank, misalnya adalah bank konvensional atau bank syariah, maka nilai ini akan cenderung lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa pasti halal? Ini yang menarik. Dinyatakan sesuai syariah oleh DSN MUI, suku kritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur judi ketidakjelasan dan riba, di mana judi ketidakjelasan dan riba itulah yang bagian dari tidak halal seperti itu. Penerbitnya, penerbitan suku kritel menggunakan struktur akat ijarah aset to be list, jadi aset yang disewakan. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Tujuan utama penerbitan dari suku kritel adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Jadi, kenapa kalau misalnya saya mengikuti dari obligasi retail ORI 001 gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Satu adalah pemerintah ingin membuka sebuah instrumen investasi bagi masyarakatnya. Dan dengan yang namanya berhutang quote unquote ataupun meminjam dari masyarakatnya akan lebih aman karena rupiah ke rupiah. Kalau pinjaman dalam dolar ketika suku bunganya rendah sekalipun tapi ketika ada pelemahan rupiah terhadap dolar maka akan tetap membayar lebih mahal. Jadi, kenapa ini menjadi suatu peluang yang menarik dari dua belah pihak boleh dibilang adalah win-win antara masyarakat dan negaranya seperti itu. Nah, inilah contoh proyek infrastruktur yang dibiayai dan bila Anda ingin mendapatkan detailnya maka bisa pergi ke website Kementerian Keuangan dan banyak sekali informasi yang dirilis di sana dan juga sampai dengan di mana bisa membeli daripada suku yang hari ini sedang ditawarkan. Seperti itu ya, ada pembangunan untuk contoh proyeknya adalah ada untuk pembangunan tol solo, pembangunan ramp on-off flyover amplas medan dan masih banyak lagi. Dan itu diinformasikan secara detail. Nah, serial surat berharga retail ini yang ingin saya berikan sebagai bagian dari edukasi sebenarnya ada empat varian yaitu ORI, SR, SBR, dan ST. Di mana ORI itu adalah berarti tidak syariah karena sifatnya adalah surat hutang, SR adalah yang seperti saat ini, SBR adalah sukuk, bukan sukuk tapi adalah seperti ORI tapi sifatnya adalah berbentuk tabungan, boleh dibilang seperti tabungan karena ada grace period untuk menahan hutangnya. Atau penempatan kita ini baru boleh cair setelah satu tahun kemudian karena kalau untuk seperti SR ini kan kita bisa lakukan penjualan di market sekunder seperti itu tadi dan terakhir adalah ST. Oke, diterbitkan secara berkala gantian, kalau bersamaan maka yang satu laku, satu jadi nggak laku gitu ya. Ditawarkan dalam waktu yang terbatas, selalu ada limited period untuk bookingnya, 19 Khusus sampai 19 September. Surat pernegara retail ini punya ciri khas yaitu di jami negara imbal bunga, imbal dan bunga ataupun bunga yang konvensional selalu lebih tinggi dari imbal dan bunga bank pada saat itu mendapatkan insentif pajak karena hanya 10% dibandingkan PPH atas bunga tabungan yaitu 20%. Oke, mungkin seingkat tepat padat dan ini bukan endorsement tapi adalah sebagai apresiasi dan mendukung pemerintah bagaimana caranya untuk membuat sebuah penawaran investasi bagi pemula juga yang mungkin takut dalam berinvestasi bisa mencoba dari baik ori dan juga sukuk seperti yang saat ini sedang ditawarkan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on Youtube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Filbert dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex hingga kripto karansi, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 888 2 6187. Sekali lagi, 0852 888 2 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.